Jilat jawab terkini, kantor Kementerian Agama Kabupaten Jilatap diserbu siswa-siswi paut. Ada apa dan bagaimana ceritanya eklusif jurnal media? Saat launching Jumat Bahagia, kantor Kementerian Agama Kabupaten Jilatap yang dipilih oleh Giyaji Imam Tobroni SAGMM mendapatkan kunjungan tamu tak undang atau diserbu oleh siswa-siswi paut di Kabupaten Jilatap. Nampak kerombongan siswa-siswi paut memasuki halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Jilatap untuk bersilaturahmi dan mengenal secara langsung kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Jilatap. Assalamualaikum Pak Imam, Jumat Bahagia mendapatkan berkah anak-anak, adik-adik, TKIT berkunjung ke Kementerian Agama Pak. Apa yang bisa saya sampaikan Pak? Ini pertanda baik, ini adalah lambang kebahagiaan, simpulat kebahagiaan. Anak-anak tidak pernah susah, anak-anak tidak pernah sedih, anak-anak ini selalu berbahagia. Dan kita citanya juga kita citau untuk menjadi orang yang bahagia. Jadi ini pertanda baik bagi kita semua, bahwa anak-anak ini hadir tanpa kita undang, menjadi simpul kebahagiaan untuk kabupaten. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Kang Imam, Kang Imam, ini anak-anak nantinya akan menjadi makmum, pengen jenengan. Ini gimana ini Kang Imam? Ya, anak-anak ini kan masa depan kita, di generasi yang akan datang. Pasti ke depan tidak hanya jadi makmum, dia jadi imamnya bangsa ini di masa yang tadi. Oke, Pak, terima kasih. Ibu kepala mana ini? Ibu kepala sekolah mana? Ya, perwakilan. Ya, hari ini berkunjung ke Kementerian Agama, menjadikan anak-anak tahu apa itu haji dan seterusnya. Bu, apa yang bisa dapatkan, Bu? Oh ya, ini sebuah permantan yang luar biasa ini, Pak. Kami dari TK Baju Salam, bisa berkunjung ke Kementerian Agama. Ya, udah anak-anak telah bisa menjadi generasi bangsa yang solesara dan yang buat anak-anak tarima dan berbahagia. Generasi emas, generasi masa depan merupakan calon pemimpin estafet pemimpinan di Republik ini dan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nampak sangat berbahagia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap di tengah-tengah siswa-siswi generasi emas Indonesia dan Kabupaten Cilacap. Sani Aranto melaporkan dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen. Like, subscribe, share, dan komen.